Selamat sahabat anak-anak, berita misi sahabat ke-11 triulan 1 tahun 2023 berjudul Allah Pemberi Kesempatan Kedua Diceritakan oleh Mabel dari Uganda Ketika Mabel berusia 8 tahun, keluarkannya sangat menderita Orang tuanya tidak cukup uang untuk makan di Uganda Ayah adalah seorang nelayan dan dia pergi memancing di Danau Victoria Tetapi jaringnya kecil Dia tidak bisa menangkap cukup ikan di jaring kecilnya Untuk menghasilkan cukup uang untuk membeli jaring besar atau untuk memberi makan keluarkannya Setelah beberapa saat, ayah memutuskan untuk mencari pekerjaan baru Dia memindahkan keluarganya ke kota lain Dan mendapat pekerjaan sebagai penjaga keamanan di sebuah sekolah Masai Advent hari ke-7 Ibu mendapat pekerjaan sebagai curu masak di sekolah yang sama Ayah dan ibu senang karena sekarang mereka bisa mendapatkan cukup uang untuk keluarga Keluarga Mabel bukanlah anggota kerja Masai Advent hari ke-7 Dan mereka tidak berencana untuk menjadi Advent Ayah dan ibu memberitahu kepala sekolah bahwa meskipun mereka bekerja di sekolah Advent Mereka tidak ingin menjadi Advent Mereka bekerja di sekolah itu selama 3 tahun Selama waktu itu, mereka belajar banyak tentang Alkitab Kemudian ayah dan ibu salah paham dengan kepala sekolah Mereka memutuskan untuk berhenti dari pekerjaan mereka sebagai protes Dengan segera keluarga mulai menderita lagi Orang tua Mabel tidak dapat menemukan pekerjaan baru Dan mereka tidak memiliki cukup uang untuk makan Ayah dan ibu memutuskan untuk pindah ke kota lain lagi untuk mencari pekerjaan Hidup sangat sulit di kota baru, Kampala yang merupakan ibu kota Uganda Keluarga tidak mengenal siapapun yang bisa membantu mereka Ketika tabungan keluarga habis, ibu dengan putus asa membuat rencana Mereka memanggil Mabel dan anak-anak lain mendekat kepadanya Carilah gereja Masai Advent hari ke-7 di mana kita dapat meminta bantuan Mabel dan saudara-saudaranya mulai berjalan mundar-mandir di jalan-jalan kota mencari gereja Advent Itu adalah kerja keras Kaki mereka mulai lelah Tetapi mereka terus mencari Akhirnya Mabel melihat sebuah papan bertuliskan Gereja Masai Advent hari ke-7 Dia memberitahu ibu dan mereka pergi bersama ke gereja Mereka menemukan anggota gereja Membersihkan gereja untuk hari sabat Saat itu hari Jumat Anggota gereja tersenyum lebar ketika melihat ibu bersama Mabel dan anak-anak kecil lainnya Kembalilah besok dan beribadalah bersama kami Kata salah satu dari mereka Pada hari sabat Mabel dan keluarkannya kembali ke gereja Anggota gereja sedang menunggu mereka dengan senyum lebar Saat makan siang Mabel dan keluarkannya diundang makan di gereja Ketika saatnya tiba bagi mereka untuk pergi Beberapa wanita mengemasi makanan untuk mereka bawa pulang Ibu sangat senang Kami tahu Tuhan membantu kami menemukan gereja ini Karena kebaikan dan perhatian yang kami terima di sini Katanya Sabat berikutnya Mabel dan keluarkannya kembali ke gereja Setelah setahun Mabel mengikuti program sekolah sabat dan bahkan kotbah Kemudian dia bergabung dengan klub Pathfinder Cintanya kepada Yesus tumbuh Kemudian dia memutuskan untuk memberikan hatinya kepada Yesus dan dibaptis Dua saudara kandungnya juga dibaptis Saat ini Mabel berusia 17 tahun Dan melayani sebagai diakonis di gereja Dia suka berbicara tentang Yesus Dan bagian Alkitab favoritnya adalah Perintah Yesus kepada murid-muridnya Karena itu pergilah Jadikanlah jadikanlah semua bangsa muridku Dan baptislah mereka dalam nama Bapak dan anak dan roh kudus Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu Dan ketahuilah Aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir jaman Matius pasal 28 ayat 19 dan 20 Dia suka berkotbah dan mengajar Alkitab Anak-anak Bagian dari persembahan sahabat ke-13 triulan ini Akan membantu melatih orang-orang muda seperti Mabel Untuk berkotbah dan mengajar Alkitab Dan pada saat yang sama Mengajari mereka cara bercocok tanam Sehingga mereka dapat memiliki cukup uang untuk makanan Dan hal-hal penting lainnya Terima kasih telah merencanakan persembahan yang murah hati Untuk Pusat Pelatihan Remaja di Nikwanga, Uganda Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton